Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Jangan main-main dengan undang-undang hukum di suatu negara Jadi untuk sahabatku, bila ingin bekerja menjadi TKI Malaysia Bekerjalah dengan secara jalur resmi, yaitu dengan jalur yang sah Jangan kalian melalui jalur tikus atau jalur belakang atau ilegal Dan pada akhirnya kalian akan susah sendiri ya di negara orang Karena apa? Karena menjadi TKI ilegal di negara orang itu sangatlah berisiko tinggi Satu, jika kalian bekerja, jika tidak mendapatkan gaji, maka kalian tidak bisa apa-apa Kedua, kalian sudah melanggar hukum di suatu negara Pastinya hukumannya akan berat Dan keempat, jika kalian terjadi sesuatu yang hal tidak diinginkan Misalnya kalian sakit, terus kalian kecelakaan kerja Itu susah sekali ya Mungkin kalau kalian pergi ke rumah sakit pun juga tidak bisa Karena apa ya? Karena kita tidak memiliki dokumen resmi Jadi untuk sahabat-sahabatku yang ingin merantau ke Malaysia Usahakan menggunakan dokumen yang resmi Supaya apa? Supaya disini kita itu mendapatkan perlindungan dan hak-hak kita Kalau kita itu resmi di negara orang Jadi kita itu disini mendapatkan perlindungan juga Mendapatkan hak-hak kita Misalnya kita tidak digaji Kita bisa melapor ke balai polis setempat Untuk mendapatkan gaji kita Nah kalau kita ilegal Kita tidak digaji Ya kita tidak bisa apa-apa Jadi mudah-mudahan informasi ini sangat membantu Untuk teman-teman yang mau masuk ke Malaysia ya Jadi usahakan Kalau masuk ke Malaysia Jangan sampai menjadi TKI ilegal Jangan sampai menjadi TKI yang tidak resmi Jangan sampai nekat melalui Lewat jalur tikus Itu membahayakan kalian Nyawa kalian jadi taruhannya Terus disini Kalau menjadi TKI ilegal Itu sangat berisiko tinggi ya Saya ini saksinya disini ya Tidak ada yang senang Tidak ada yang istilahnya nyaman Menjadi TKI ilegal Karena di Malaysia Sering sekali operasi ya Operasi tangkap hati Jika kalian suka dengan video ini Harap share Dan bagikan ke teman-teman kalian Supaya orang lebih tahu semuanya Tentang bekerja di Malaysia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya